Pria ini sedang masuk ke webpon. Di saat ingin, sendiri. Dihentikan oleh Sanjing di sampingnya. Istri dia sudah hamil atas 6 bulan. Bersihkan rumah baru. Hari itu, Don sedang memperbaiki pipa di dapur. Hasilnya pipa air pecah. Minyak kotor dari pipa air. Cipratan di mana-mana. Membuat seluruh tubuh Don kotor. Setelah pergi ke kerana air untuk mencucinya. Di bawah ada seorang gadis cantik menertawakannya. Lihat tubuh pria itu. Liz mulai agak sukai sama pria itu. Mata Don juga sangat terang. Dia sudah tinggal di rumah barunya sendirian selama seminggu. Sekarang saat jogging. Akan melirik orang yang lewat. Malam. Liz datang ke depan rumah Don. Kesempatan yang bagus seperti ini. Don pasti tidak akan menyerah. Jadi dia ajak Liz masuk ke rumah untuk minum kopi. Biarkan Liz melihat rumah barunya. Lalu. Don ajak Liz untuk melihat kamar tidur. Dan. Don mengunci anjing di luar pintu. Setelah Don anter Liz ke pintu dan melihat dia jalan pulang. Hal-hal menakutkan terjadi. Atap kamar tidur rusak. Ini adalah rumah baru dibeli. Sebelum kejadian itu terjadi. Mereka tidak tahu rumah ini memiliki loteng. Istri dia sepertinya tidak suka loteng seperti itu. Jadi Don meyakinkan istrinya. Rumah akan diperbaiki dalam dua hari. Di hari berikutnya. Don mulai kerja. Malam. Liz datang lagi. Tapi kali ini Don menolak dia. Karena istri akan pindah ke sini. Jadi dia ingin sebelum istri dia datang. Rumah akan selesai. Setelah mengatakan itu, dia mengunci pintu. Setengah malam. Ada seorang wanita pergi ke kamar tidur. Keesokan paginya ketika Don bangun. Ada kelereng di dada. Lalu Don pegang kelereng itu. Masukin ke mulut. Ini adalah hari minggu. Sahabat istri datang untuk bantu dia perbaikan kamar. Seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di dalam rumah. Untungnya istri dia tidak ada di sini. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Don dorong Liz ke tembok. Lalu menacam dia untuk pergi dari rumah ini. Tetapi. Semua udah dilihat sama teman istrinya. Milo kritik Don. Emang Don salah apa? Dia hanya sengaja. Jadi dia bawa anjing keluar. Di dalam ruangan tiba-tiba ada kelereng lagi. Perlahan bergulir. Milo agak penasaran. Jadi ikuti ke ruang bawah tanah. Tapi Liz tiba-tiba muncul di situ. Milo meminta maaf atas nama Don. Dan suruh dia harus keluar dari sini. Tetapi Milo tidak tahu Liz saat ini. Menyembunyikan palu di belakang punggungnya. Lalu dia menyerang. Bikin Milo pingsan di tempat. Milo merangkak dengan menyakitkan. Hasil di atas muncul monster ganas. Pada saat yang sama Liz mengangkat palunya. Malam itu. Don sampai ke rumah. Tapi tidak menemukan Milo. Dia pikir bahwa Milo marah jadi sudah pulang. Jadi tidak cari lagi. Don pamer prestasinya kepada istrinya. Hasil Liz muncul di kamar lagi. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh istri. Don mencari alasan. Lalu matikan HP. Malam itu. Di tembok jatuhkan satu kelereng lagi. Suara membangunkan anjing. Anjing mengikuti suara ke pintu ruang bawah tanah. Lalu lihat ke bawah. Liz muncul lagi. Pagi Don bangun. Tidak menemukan anjing lagi. Pada saat itu ada suara dari toilet. Berdasarkan suaranya, Don menemukan pengeringnya. Buka pintu mesin pengeringnya. Don langsung muntah. Anjing ada di dalam dan sudah mati. Don patah hati duduk sendirian di kamar minum kopi. Klereng berguling ke situ lagi. Liz muncul di dalam ruangan. Don minta maaf sama dia. Beritahu Liz, harusnya dia tidak boleh melakukan itu. Bahkan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan hadiah kompensasi. Di ruang dapur. Liz datang ke ruang dapur. Don menggunakan palu. Pukul Liz dengan palu. Rumah ini sangat aneh. Hari pertama masukin barang. Ada noda kotoran di lantai. Tidak hanya itu saja. Colokan listrik. Di dalam toilet. Semua ada lendir ini keluar. Ketika dia sedang memperbaiki dinding. Menemukan di dalam ada rambut. Satu wanita cantik. Berjalan bebas di dalam rumah. Fenomena aneh terjadi. Rumah ini berhantu tidak bersih. Dan. Don terpesona oleh seorang wanita. Wanita itu memasukkan anjing Don ke pengering. Don marah pukul Liz dengan palu. Saat bersiap untuk membuang mayat. Istrinya menelpon. Hadapi keraguan istri. Don mulai marah lagi. Keluarkan semua amarah ke rumah. Di saat Don kembali ke ruang lantai bawah. Mayat Liz sudah tidak ada lagi. Don keloteng. Temukan rahasia rumah ini. Hari berikut Don masukkan kamera ke dalam. Dia melihat di dalam dinding. Ada monster dari sebelumnya. Don marah hancurkan dinding. Melihat Milo ada di dalam situ. Tiba-tiba lemari pakaian di belakang pelahan buka. Monster itu juga keluar dari lemarinya. Kemudian sebuah bola menggelinding ke dia. Lalu masuk ke dalam tubuh Don. Lalu kelereng itu naik ke atas. Sampai ke leher punya Don. Monster berdiri di situ dan melihat dia. Istri karena ingin mau kasih surprise. Jadi datang lebih cepat dari jadwal. Baru masuk ke dalam rumah. Dia merasa tidak nyaman. Dia melihat koran di dinding. Ternyata rumah ini adalah tempat lampu merah sebelumnya. Ada banyak gadis yang pernah meninggal di sini. Dia coba mencari. Tetapi tidak temukan suami dia. Lalu dia melihat di tempat cuci muka dalam toilet. Ada rambut manusia. Malam itu. Liz muncul lagi. Dia pegang pisau bergegas ke arah istri Don. Di tembok juga mulai bocor air. Kemudian sebuah tangan hitam muncul dari sana. Sang istri mengambil palu. Berurusan dengan monster yang baru saja merangkak keluar. Saat ini, Liz juga mengejar. Melihat teman sudah mati. Dia sendiri tidak berani melakukan hal buruk lagi. Dan pada saat itu. Istri Don keluar dari rumah. Berapa bulan kemudian. Dia sudah lahirkan anak di rumah ini. Cerita filmnya agak aneh. Sebenarnya ingin berbicara tentang hati manusia. Antara cinta dan pernikahan. Harus ada kejujuran. Berani menghadapinya, tidak akan hilang.